Kembali lagi di channel Bocah Dajjal Dan pada hari ini Gua sudah ada di bandara Ini sekitar jam 1 subuh ya guys ya Dan gua bakal terbang ke Thailand Sekitar jam 2.40 Dan bentar lagi udah mau boarding sih Ini tuh sebenernya trip yang Super-uper dadakan Karena tiketnya aja tuh kayaknya Tadi baru dibeli tuh sekitar jam 4 atau 5 sore gitu Dan ini I'm very-very lonely guys Feeling-feeling so lonely Tapi I'm super-super excited Karena I'm very-very like Thailand ya Karena waktu itu kan pas ke Thailand pertama kali Gua tuh bener-bener suka banget sama vibes-nya Thailand Dan gua pengen banget nunjukin ke kalian Gimana sih serunya Thailand itu Oke Jadi kalian jangan lupa nonton vlog Thailand ini Oke see you in Thailand, bye Oke guys Gua udah sampe di Thailand Setelah menempuh perjalanan 3.30 jam Nah sekarang udah jam 6.30 pagi Gua mau cari SIM card dulu Abis itu baru keluar dari daerah bandara Dan langsung ke hotel Sebenernya tuh gua udah laper banget Tapi disini tuh masih pagi Jadi masih pada belum buka Jadi gua mau cari makannya Nanti di sekitar-sekitar hotel aja Ya udah sih gitu aja sih Ini kenapa gua kalo pake topi disini Kayak aneh banget Ya berarti asli ada desa aja Udah deh guys Daripada kita lama-lama disini Ini kita langsung aja Jalan untuk Explore Thailand Oke guys Oke disini nih udah selesai bersih-bersih Dan udah daerah sekitar hotel Terus kita iseng-iseng kayak cari makan gitu Ketemu Ini Ini gua gak tau bakal nih makanya Kayak seti dia tuh kayak Jualnya ada kayak pork ribs Terus ada pork noodles Terus ini gua cobain pesen si pork tom Yang kita cobain aja nanti ya Guys nih Jadi gua udah pesan si pork tom yumnya Tapi pake Apa? Kue tiao Jadi dia bisa pake kue tiao Atau bisa pake noodle ya Harganya berapa ya tadi? Ntar cek aja Jadi kue tiaunya lebar lebar Kita coba ya guys Ini kata yang punyanya tadi Pedes banget Seger banget Seger banget om emang Tapi menurut gua ini tuh gak terlalu pedes Pedesnya medium aja Jadi masih bisa dimakan Buat yang gak terlalu suka pedes ya Oke jadi ini kita udah sampe di hotelnya Ini gua nginep di Tarawis Hotel Ada di daerah Raca Dewi Ini tuh sekitar-sekitaran World Latinum Dan sekarang ini di Bangkok Panas banget cuy Caranya tuh lebih panas Daripada Jakarta Hotelnya lumayan bagus Tapi harganya masih cukup terjangkau Cuma Rp600.000an Nah ini kita Tipe kamar yang biasa Yang standar Udah dapet 2 bed single Sini guys liat Kamar mandinya juga bersih Terus ini tuh di Seberang hotel kita tuh pas ada Stasiun BTS Jadi kalau misalnya Mau kemana-mana Gampang langsung naik stasiun BTS Ini karena deket Ini kamarnya bersih sih guys Oke buat kalian yang mau ke Thailand Dan mau nginep di daerah Raca Dewi Platinum Pratunam Situ-situ Boleh sih nginep di Tarawis Oke guys Jadi sekarang kita mau cari makan dulu Jalan Aduh Ada kok Kita mau ke daerah Satinum Dan jalan katinya itu Sekitar 11 menitan Disitu tuh selain ada banyak makanan Ada juga belanja-belanja baju Buat kalian para jas tipper Kasih belanjanya disitu guys Gue tau Ayo Langsung aja kita ke sana Ini super banget guys Harganya cuma 30 buat Kayak bener-bener langsung Minum jeruk Anjay Ayo kita langsung Ke platinum lagi Kalian yang sering ke Bangkok Bagi para jas tipper Pasti pernah foto disini guys Ini gak tau kenapa Jembatan ini tuh Banyak banget orang Berhenti untuk foto-foto Karena Ya Bagus aja Warna taksinya juga Warna-warni kan Jadi lucu banget Kalau kalian berdiri disini Fotonya ke arah Ini guys disini tuh Tempatnya para jas tipper Jas tipper Seluruh All around the world Ketemu nih guys Orang Indo Banyak banget disini Tapi Banyakan orang Thailand Cuman Kalau kalian mau ketemu orang Indo Di Thailand Di Bangkok Langsung ke desember aja Karena bener-bener Banyak banget orang Indo Nah Ini dia guys Bestinya Fruit Gembell gua Jadi di depan Platinum Mall ini Ada Street food Dari ujung ke ujung Dan dia tuh Bener-bener Banyak banget Variasinya Mulai dari Kayak makanan ringan Minuman Makanan berat Semuanya ada Tapi Memang harganya itu Sedikit lebih mahal Daripada Street food biasa Karena ini Lokasinya ada Di depan mall Tapi gak apa-apa Paling selisihnya sedikit kan ya Kita langsung aja Kita cobain makanan-makanannya Dan kalau kalian mau lihat Keseruan gua Dan makanan-makanan apa aja sih Yang enak di Thailand Jangan lupa Subscribe dulu guys Kalau enggak gue males Nanti bikin videonya Langsung aja kita Cobain salah satu makanan Nah jadi nih makanannya udah datang Dan ini gue pesen Nasi goreng seafood Ebeng-ebeng Sama mie tek-tek Ebeng-ebeng Enggak dong Ini mie tom yum Sama nasi goreng seafood Enaknya Enggak bisa gendut Jadi kalau kalian misalnya Mau makan dua sekaligus pun Tetap bisa guys Kita cobain ya guys Ya Jadi nasi goreng pada uangnya sih Tapi enak Telurnya yang enak Nasi goreng kom yang Eh, eh, eh Nasi goreng tom yum Eh, eh, eh Eh, eh Nasi goreng Mie goreng Mie tom yum Enak loh Rasanya tuh Tom yumnya enggak terlalu asem Jadi kalian kalau makan tuh Enggak terlalu enak Karena ada bubur kota tom yum yang asem banget ya Ini enggak terlalu Enak guys Kalian kalau lagi lapat Sejarah platinum Boleh sih ke depan Tung coba-cobain makanan-makanan kayak gini Mari kita coba Mango sticky rice Ini Dulu gue pernah jualan ini guys Mari kita coba ya Enakan dagangan gue Apa dagangan Eva Yang dari Thailand langsung Yang ini sih Ambil sebuah banget Tapi Mangganya menurut gue Agak sedikit kurang manis Sausnya juga agak sedikit kurang manis Menurut gue Menurut gue Ambil Ambil Menurut gue Ambil Menurut gue Ambil Abis Karena panas ya Sekarang tiba-tiba Ngancuk banget kita mau ngopi Anjay keren Oke Wah Caksinya keren banget ya Ini kita mau ngopi ternyata dekat hotel lokasinya Begit lagi nyampe Guys Kita udah sampe di coffee shopnya Apa namanya Lux Cafe Tempatnya lucu banget Lihat bagian depannya Oh Tarik Oh Tancuk Tadinya kirain disini ada genji Jadi seratai Enggak Kalau kopinya tuh Enggak ada campuran apa-apa Guys Jadi minuman kita udah jadi Ini gue besen yang Caramel coffee macchiato Sama Kalau gue punya yang Cokomin Langsung aja kita coba Genjanya berasa banget Guys Enggak dong Gue ngalik kayak gitu-gitu kan guys Tenang aja Tapi di cafe ini memang ada genjanya Cuman kalau kopinya itu gak ada Nah ini lokasinya itu ada di Jalan Pecaburi Dan harga satu kopinya itu murah Kayak cuma 90 ribuan Tapi kalau kalian mau kesini tuh Jangan siang-siang Karena panas banget Kalau sore-sore gini Oke lah tempatnya enak Dan lucu Dan estetik banget tempatnya guys Mantap Oke guys ini kita udah selesai ngopi Dan kebetulan kan kopinya tadi deket sama hotel ya Jadi ini mau balik ke hotel dulu Sebelum nanti lanjut makan malam Karena udah lepek banget Ini matahari Thailand menurut gue jahat banget sih Anjay Muka gue bener-bener sampai kayak lepek Super Terus Kita mau mandi dulu bersih-bersih Baru nanti malam kita lanjut ke hotelan lagi See you nanti malam Guys Saya sudah mandi Dan sekarang kita akan ke Chinatown Untuk cari makan malam Eh Chinatown tutupnya jam berapa? Yaudah lah ke sana dulu aja Kita mau naik tuk-tuk guys Kita mau naik tuk-tuk guys Kita abis naik roller coaster guys Sumpah mual banget itu tuk-tuknya bar-bar abis Karena kita udah sampai di Chinatown Bangkok Dan mau cari-cari makanan Namanya gue tertarik sama ini nih Soalnya dia Michelin terus rame Kita lihat dulu ya dia jualan apa Jadi ini namanya Pak Tongko guys Ini kayak semacam cakwe gitu Terus harganya 50 baht Gue udah dapet 3 piece gede-gede gini Sama saus pandan Kita cobain ya Hmm Enak Yuk Suaranya garing tapi dalemnya cibi gitu Dia udah dapet Michelin star 2 kali 2018 sama 2019 Gila Mantap guys Enak sih Garing suaranya Jadi guys Ini di Chinatown itu Rame banget dan selalu macet Bahkan tahun lalu waktu gue kesini juga Bener-bener macetnya tuh sama gak berubah Bagusnya tuh disini tuh banyak lampu-lampu gitu Jadi kalo misalnya kalian mau foto Estetik banget Terus disini juga banyak makanan yang Michelin star punya Jadi kita langsung aja lihat Masono ada makanan apalagi misalnya kita coba Jadi gue cobain pesen si chestnut coconut milk Jadi gue cobain pesen si chestnut coconut milk Saya cobain ya Harganya 30 baht Hahaha Hmm 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 Kalo kalian pernah makan es delima Di Hawk Band Ini mirip banget sama es delima Tapi Rasa si delimanya ini tuh kayak agak Smooky-smooky gitu Enak guys Jadi guys Kayaknya nih Yang promosiin tempat ini Itu si bocil di depan tuh Makanya dia nih Tadi jogetin lagunya si Lisa Blackpink terus Anjay Lihat, Lihat, Lihat Lihat, Lihat Mantap guys Keren The next Lisa Anjay Pertingan kita udah ngemiu Udah minum juga Sekarang tinggal cari makanan berat Kita jalan lagi ke sana kalian Yuk Oke guys jadi sekarang kita mau cobain Salah satu tempat makan yang rame banget Namanya Apa ya ini namanya Gak tau namanya apa Pokoknya dia tuh kayak jual Chinese food Jadi ini ternyata nama tempatnya itu Night Egg Rolled Noodle Dan udah dari 1960 Nah terus kita tadi udah ada pesan Rolled Noodle Soup Kita juga ada pesan si ini Crispy pork belly Terus tadi gue ada pesan si ini Katanya si braised pork rump with rice ini Terkenal di China Jadi gue cobain ini Kita tungguin ya guys nanti makanannya Soalnya kita belum dapet tempat duduk juga Karena rame banget Oh guys ini kita baru dapet tempat duduk nih guys Ternyata cepet juga kan Kita tunggu ya Oke guys jadi ini makanan kita udah sampe Dan ini yang pertama Gue ada pesan si Braised pork rump Dan harganya itu 60 baht Dia tuh babi tapi dimasak slow cook gitu Jadi dalemnya tuh dagingnya bakal lembut banget Sama dikasih sayur asin Pesan si roll noodle soup Harganya 70 baht Ini sebenernya kita udah pernah makan guys Di tempat yang Michelle-in di Solo Tapi udah tutup karena udah kemaleman Yang terakhir ini kita beli Crispy pork Harganya itu 100 baht Kalian juga bisa beli yang jumbo 200 baht Kalau ini sih tuh pasti enak guys Karena luarnya crispy banget Langsung aja kita coba Tarakimasu Kita pake yang sayur asinnya dulu Hmm Enak banget Ini daging porknya tuh super lembut Kalau dia tuh ada rasa Asin-asin manis gitu Tapi lebih dominan ke asin murid Hmm Dicampe sama sayur asinnya Dan sayur asinnya tuh gak mendok Jadi gak terlutak-lutak Kita cobain si pork belly yang Wow Itu sebenernya kayak quesio Kalau kalian tau teksturnya Tapi dia tuh dipotong cium-cium Enak Cuman gue juga kuahnya itu Lebih bertagung di restoran Michelle-in Yang pernah gue makan Tapi ini enak kuahnya Tipe-tipe yang lain gitu Jadi kalau dimakan terlalu banyak Gila Ini wajar banget sih guys Antriannya rame Karena emang bener-bener makanannya Kalian kalau kesini Wajib nih Kasian yang braised pork Apa itu tadi? Braised pork rame Karena katanya ini Biasal beri China Oke guys Ini gue udah kenyang banget Karena kita udah explore Banyak banget makanan disini ya Jadi Kayaknya habisnya kita langsung balik aja Ke hotel Karena sekarang gue udah kayak ibu hamil Kekenyangan mampus Jadi Besok kita bakal explore Lebih banyak lagi Ada apa aja sih di Thailand Oke Jangan lupa subscribe ya See you on the next day Jangan lupa book by Wilbur 关ary Day Day Terima kasih.